Hai ini partai ekstrim ya adu layangan hujan-hujan masih main Nah kita lihat nih Oh ini walaupun hujan masih tak semangat Hai salam satu langit buat penggungar layangan Hai ini beropo pemain layangan jadi hujan mereka pantang turun nih masih main terus hai 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 semaka Hai kemari polo Oh Oh selamat menikmati ini masih beratu ya walaupun sudah hujan nah yang itu sudah kelihatan itu koyak itu nah ini sudah koyak ini nah kita lihat ini sudah koyak ini ini dua-duanya sudah koyak ini nah putus yang ini nah ini putus nih nah ya putus ya kawan kena yang ini tadi nah ini sudah putus nah ini masih ada satu di atas ini masih tinggi nih jadi lapangan ini sangat direkomendasikan untuk bermain layang-layang ya sini aman tidak ada kita lihat dari ujung ke ujung tidak ada kabal listrik dan jauh dari jalan raya dan arah angin pun mengarah ke arah hutan dan perkebunan sawit jadi aman tidak mengganggu lalu lintas jadi jika putus talinya pun aman ya walaupun sekarang lagi ada hujan dikit-dikit tapi tidak mengatakan semangat ini tetap mengudara ini bayangannya sudah rusak nah ini kita lihat sudah hancur kena hujan jadi ini kita perkenalkan ya lapangannya ini ini namanya lapak moling jadi di sebelah sana ini hutan di situ hutan sawit tidak ada kabal listrik dan di sebelah ini nah ini ya ini jalan raya ini mengarah ke arah barat mengarah ke arah barat ini jalan raya dan jika ada angin mengarah ke jalan raya kami tidak main ya kami mencari tempat lebih aman jadi saya tidak mengganggu jalan raya jadi kita tetap sportif dalam bermain layang-layang kita penjaga keselamatan dan keamanan dan di situ kita lihat jalan raya ada kabal listrik dan jika arah angin mengarah ke arah timur nah ini aman di sini hutan dan di sebelah sini hutan sawit kebun sawit ya perkebunan sawit jadi tidak mengganggu dan kebetulan hari ini angin mengarah ke hutan sawit nah inilah lapangannya lapangannya lumayan luas ini dari ujung ke ujung ini hampir lebih 5 hektare sampai sana sampai turunan sana sekarang hari sudah mulai reda mungkin akan dilanjutkan lagi pertandingannya atau adu gelasan layang-layang kita tunggu saja ya dan itu beberapa pemain masih tetap setia menunggu sampai hari reda mereka masih menunggu karena sekarang sudah mulai reda dan itu dua masih mengundara cuma tidak terlihat ini ini terlalu tinggi ya layangannya jadi ini adalah lapangan bekas kita mengadakan sparing kemarin dengan pemain layangan dari Sanggau dan Sekadau nah sini lapangannya ini kami namakan lapak moling ya karena belum benar namanya jadi kami buat lapak moling tempatnya luas aman cuma jika arah angin mengarah ke arah barat kami tidak lumayan disini karena jika arah angin mengarah ke arah barat itu akan menuju ke bagian jalan raya nah ini jalan raya kami akan memilih tempat yang lebih aman lagi dan tidak lumayan disini mereka sudah mulai berteriak lagi untuk menaikkan lain-lain kembali main lagi katanya kita ikuti saja ya selamat menikmati 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 putus 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 mantap putus 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 nah ini putus satu semangat semangat woi pantang mundur putus 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 putus